Intro Saya Abraham, sebagai seorang jurnalis saya tidak patah arang untuk menjelajahi kemampuan saya sebagai pembaca berita dan host dialog. Rekan dan kerabat korban pesawat Malaysia Airlines yang hilang mendatangi Bandaran Internasional Beijing. Kita akan berbincang, kita masih punya segmen terakhir. Mbak Wiwi, ditahan dulu nampaknya sudah ada yang ingin dituarkan. Lima tahun di Kawah Chandra Dibuka, bernama TV One, saya belajar menghimpun berita, laporan langsung, pembaca berita, dan interview. Nah, dalam tugas ini saya dipuntung di Siprim, tepat waktu, bertanggung jawab, dan tampil sok kundar. Dengan beberapa simpatisan yang sudah datang di sini, kita ikut ramaikan bahwa host TV One juga beramai-ramai di sini. Saya beruntung bisa berdiala khusus dengan tokoh seperti Kapolri. Akan ada matahari kembar dalam institusi ini seperti apa tanggapan Anda? Saya pikir tidak ada dualisme. Karena kewenangan Kapolri sama Pak Kapolri itu jauh berbeda. Kopol hukam. Pak, nah ini yang menarik dari saya perhatikan tadi, Pak. Ini sejumlah pelakat nih, Pak. Dari mana saja, Pak? Ini kunjungan saya pada waktu sebagai pelasapangatan laut, baik dari dalam negeri maupun dari luar dunia. Dan beberapa Menteri Kabinet Kerja, Jokowi Jeka. Ini adalah untuk membawa oleh-oleh berupa pengumuman kenaikan BBM. Intinya ini kan permasalahan bangsa yang sudah lama sekali. Sebagai pecandu berita, ini membuka mata pengetahuan saya yang lebih luas dalam dunia sosial, politik, ekonomi, dan internasional. Bagi saya, ini tantangan sekaligus peluang. This is my job, my passion, and my life. This is my job, my passion, and my life. This is my job.